Jadi ada hujan baru akhir Oktober, November awal. Bulan Maret ini masih ada hujan, sampai mencapai berapa? Tadi 300 mm dalam satu bulan. April masih ada hujan, mencapai 200 mm dalam satu bulan. Tapi Mei mulai minggu pertama hujannya drop menjadi hanya 150 mm dalam satu bulan. Dan itu awal musim kemarau. Sehingga kan bisa menghitung tanam harus berapa lama, harus dimulai kapan, mitigasinya bagaimana kalau Mei masih belum tanen, hujan masih ada tapi sudah jauh berkurang. Ini kan yang tahu ahlinya, ahli pertaniannya bisa memberi penyuluhan bagaimana. Dan musim kemarau ini diprediksi sampai bulan apa ya? Mulai Mei di Kulon Progo ya, wilayah Kulon Progo ini sampai Oktober. Jadi ada hujan baru akhir Oktober, November awal. Jadi biar tetap bisa menghasilkan produk tanaman yang penting untuk menjaga kestabilan harga, tapi jenisnya yang sesuai dengan kondisi. Kalau hujannya seperti itu, jenis tanamnya yang tepat apa gitu ya. Kalau harus padi, padinya yang seperti apa gitu. Dan kapan harus mulai panen, eh maaf, mulai tanam. Menarik tadi sebenarnya yang disampaikan Prof. Vigo Rita. Kita tadi yang pertama ilmu titen dari simbah-simbah kita, orang-orang kumpah itu sudah mulai agak ano ya, apa kacau begitu. Nah sebenarnya sekolah lapang iklim ini menjadi salah satu solusi begitu menurut saya, agar para petani bisa kemudian membaca, membaca cuaca, membaca suhu, membaca cuka hujan dan sebagainya, sehingga bisa kemudian merencanakan bagaimana kapan mulai menanam, kapan pertanaman apa yang akan ditanam dan sebagainya. Itu saya kira menjadi penting bagi para petani. Dan yang tidak telah pentingnya menurut saya, para penyuluh pertanian ini juga harus cepat kemudian tanggap untuk memberikan informasi, memberitahukan kepada para petani terhadap kondisi iklim yang kemudian para petani hadapi ini. Agar mereka kemudian ya sesuai dengan anjuran dari dinas pertanian melalui para penyuluh pertanian ini, untuk kemudian patuh pada ketentuan iklim ini menurut saya. Terima kasih.